Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ya Rasul, kalau kamu melihat orang dihadapkan ke neraka, itu kalau Rasulullah. Kalau sekarang, Rasulullah tidak ada ya pada kita. Bahasa Kulau, bahasa kita. Wahai orang yang beriman, kalau kamu nanti melihat orang-orang kafir dan orang musyrik dihadapkan ke neraka, uh, ngeri. Bahasa kita. Ngerinya di mana, atau kalau dihadapkan ke neraka mereka itu, seperti apa? Lalu mereka berkata, Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendestakan ayat-ayat Tuhan kami. Bahasa Kulau, tidak menyebut Allah, tidak mengerti Allah. Ya Muni, tapi gak nyebut Allah, bukan ya Allah. Kulau, mau tenang-ten. Kulau, mau aku dibalik, oh, nandunyong. Kiranya itu kan, umpama ya. Tapi ada, adanya kembali gak? Tidak. Musaiki, mau mati, mau gak kembali. Apalagi nanti, setelah, ya mati. Ya gak akan kembali. Tapi mereka mengatakan, kiranya aku dikembalikan ke dunia, aku tidak akan mendestakan ayat. Tapi waktu di dunia, waktu di dunia, mendestakan ayat. ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, menghadapi neraka, mereka akan mengatakan begitu. Umpama aku dibalik, nandunyong. Kami tidak akan mendestakan ayat Tuhan kami. Aku melok temenan kepada Nabi Muhammad. Tapi, ceritanya. Tidak bisa. pamani Rasul ma'un, jumlahnya ini, kata pak bu. Di antaranya ada 10 paman. 10 paman Rasul. Itu memusuhi Rasulullah. Mendestakan ayat-ayatnya. Abu Lahab ini, aku kepingin aja. Teruang ada, Quran Rasulullah kan mesti menderes, tidak mau menderes ini. Tidak bisa belajar ya. dirosak. Menderes, bahasa berikut ini menderes. Mojoh. Warotilil Qur'ana. Artilah. Rasulullah itu membaca. Nah, kalau membaca itu, paman-paman Rasulullah termasuk Abu Lahab, Abu Jahal ini. Melarang orang-orang mendengarkan bacaan, bacaan Dirinya sendiri juga dicegah, tapi gak betah. Boleh gak betah, akhirnya aku rumah, sampai rumah. Rancangnya gak boleh. Kamu gak boleh mendengarkan Muhammad membaca ayat Quran. Nanti kamu kena sihirnya. tapi pamannya dewi, pamannya yang artinya pemimpin daerah situ yang berkuasa, mewasai masyarakat situ. Melarang masyarakatnya. Melarang untuk mendengarkan. Tapi dia sendiri mendengarkan di malam hari. Lalu ketemu dengan orang lain. Pas di rumah sini, orangnya ngintip-ngintip begitu, mendengarkan, eh tahu-tahu di sana ada orang juga kepingin mendengarkan. Gaduh, loh kamu kok di sini? Sama-sama mendengarkan. Karena tadi sudah dilarang, tapi yang dilarang itu ya aku ingin mendengarkan juga. Akhirnya bisa ketemu. Kodong dengarkan. Nah itu pernah terjadi semacam itu. Nah, pamannya Rasulullah yang termasuk membila Rasulullah itu ya salah satu diantaranya ya. Babzah itu. Babzah, salah satu diantaranya. Tapi yang lain memusuhi. Sampai ada turun surat khusus untuk pamani Rasul. Jeningi lahap. Disebut lahap itu karena ganteng lahap itu kalau bahasa sini itu wajahnya itu ganteng. Kalau itu panas didik unu merah didik. Oke, ini tuh lahap. Maka disebut abad abad yada abil lahap. Terus watang serakah abu lahap. Sampai bujuan ini bisa. Bujuan ini disebut umu jamil. Ibu cantik. Karena sogeya cantik. Disebut umu jamil. Apa? Allah menghususkan ayatnya. Wamro'atuhu dan bujuni Abu Lahab. Itu sampai pernah terjadi enggak? Abu Bakar tengok-tengok di masjid enggak. Kali Rasulullah. Baik tengok-tengok enggak. Abu Lahab ini marah Rasulullah. Marah ini Abu Bakar. Ngomong enggak. Weh Abu Bakar mana temanmu? temanmu ya Muhammad. Kalau ketemu nanti akan saya lempar dengan batu ini pada Rasulullah di sampingnya Abu Bakar. Abu Lahab enggak diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul. Enggak diperlihatkan. Di mana temanmu? Abu Bakar ya diam enggak saja. Enggak ada. Berarti mana temanmu berarti kan enggak ketok. kalau ketemu saya lempar dengan batu. Setelah Abu Lahab itu meninggalkan tempat duduknya tadi, tempat duduknya Abu Bakar. Abu Bakar tanya, Ya Rasul, engkau melihat Abu Lahab? Ya melihat. tapi Abu Lahab tidak diperlihatkan oleh Allah kepada saya. Bukan berarti Rasulullah hilang bahwa Allah yang tidak memperlihatkan. Dan Allah mau tahu tentang rencana Abu Lahab kepada Rasulullah. Allah berarti 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 sangat menyesal di kuburan Cacau tidak menyesal. Mereka sudah mati semua. Musuh-musuh Rasulullah itu sudah mati semua. Sudah menyesal sekarang. Mulai menyesal di kuburan itu. Di alam barzah. Kalau aku dibalik saya akan melakukan kebaikan basah bebasnya begitu. Saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. lalu serta menjadi orang-orang yang beriman. Aku akan jadi orang yang beriman. Muhammad kalau kamu melihat seperti itu nanti tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Mengharukan. Mengerihkan. Kalau melihat seperti itu mengerihkan. Kenapa aku bisa mengerihkan? Nah Bapak-Ibu sekalian di tafsirnya Ibnu Kasir itu disebutkan bahwa di ayat 27 ini di surat Al-An'am itu menyebutkan Allah menceritakan keadaan orang kafir. Apabila mereka dihadapkan kenrakan nanti di hari kiamat. Mereka menyaksikan semua belenggu dan rantai yang ada di dalamnya serta melihat semua hal yang mengerikan dan menakutkan pada mata mereka sendiri. Karena dihadapkan ke neraka Bapak-Ibu sekalian. Maka pada saat itulah mereka berkata wahai kiranya kalau kami dikembalikan ke dunia kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman muli menyesal. Tapi kalau menyesal itu dikemudian ada gunanya enggak? Tidak ada. Menyesal ini saya iki saya iki mau menyesal. Kata ini berbuat elek ini saya nyesal. Kata ini kok ketika sudah dihadapkan di apa dimaksar nanti kalau sudah dikumpulkan oleh Allah ditunjukkan nikmat dan ditunjukkan siksa bagi yang kafir zolim diberi nikmat oleh Allah bagi orang yang beriman maka ketika kita menyesal sekarang nanti di maksar tidak menyesal di kuburan juga tidak menyesal orang nanti di maksar itu ada yang mendapatkan naungan sementara yang lain itu tidak dapat naungan naungan dari Allah matahari kan didekatkan dengan kepala ini satu mil hampir dua kilometer sampai kepala ini berarti dekat sangat dekat Bapak Usa Musaiki loh matahari dengan kepala kita ini seratus lima puluh juta kilometer dari kepala kita ini 150 juta kilometer itu panas tidak akan tumbuhannya itu ini tidak panas bapak Usaik tumbuhannya itu tengah kota terus tidak tumbuhannya seperti panas garing mati tidak kuat maka Bapak Usaik ada yang salah diantara orang yang mendapatkan naungan apa rojulun kolbuhu mu'allakun filmasajid ada seseorang yang hatinya ke centel masjid di centel di operasi di centel masjid hatinya itu ke masjid kapan ya aku masuk masjid kapan ya ada pengajian kapan ya sholat duhur mari sholat duhur ya Allah gak ngasar ya sholat asar mari sholat asar gak maghrib ya itu yang ada paru ini apa mari duhur terus mari asar tambah cepet asar mari duhur cepet asar tapi kiamat jengkel ambil asar seneng datang asar di lapangan kelihatannya ambil asar itu gak patik seneng bako jadi sholat ini seakhir begitu salam mulai limang menit Allahu Akbar Allahu Akbar mesti ambil asar mepet asar di rumah akhirnya dipepet mesti cepet terus angghrib itu jenis sarit asar campur pak gerit makanya di ayat ini manusia ketika dihadapkan ke neraka ada ayat 12 di surat 32 Allah mengisahkan surat 32 surat asajdah ayat 12 banyak terjemahan dan alangkah ngerinya ngeri pak bu ini kok kalau kamu diperlihatkan wah mengharukan ini alangkah ngerinya kok ngeri seperti apa ngerinya jika 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 sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya dihadapan robnya soalnya wongsung berdosa itu jangan mendapatkan siksa menunduk malu dan menunduk hina dihadapan dihadapan Allah terus wong ngomong mereka berkata wahai rob kami kami telah melihat dan mendengar Allah saya telah melihat ini semuanya mengancam saya kalau dulu waktu di dunia mereka telah melihat dan mendengar dari penyampaian para rasul para nabi para ustad para kiai kalau disana telah melihat ya Allah saya melihat ini adab semuanya terus wong ngomong maka kembalikanlah kami ke dunia kembalikanlah kembalikanlah Allah saya ke dunia pada dunia sudah tidak dihapus sudah tidak ada ini saja daerah sini kalau kita sudah sudah didatangi malekat Israel ya sudah ditinggal omai ditinggal sawai ditinggal kebun ditinggal dui ditinggal oke pojokmu ini dui barang yang nempel di badan kita ditinggal bapak ibu sekalian tidak ada yang dibawa ya ditinggal selamanya sudah tidak ketemu mana ya ketemu mana bawaan kita bawaan ini anak-anak kita cucu-cucu kita cicit-cicit kita baru merasakan lagi dunia ini maka ini orang-orang abu lahap abu jahal orang-orang rasulullah orang-orang musuh-musuh yang lain itu juga orang-orang yang mati orang-orang mati tidak apa orang-orang abu lahap abu jahal itu di mekah itu apa ini di tanah orang-orang yang mati ini kan tanah masih ada rumah rasulullah itu di mekah itu sebelahnya sekarang di tempat dibuat untuk orang membaca kitab disitu dipakai perpustakaan rumahnya Rasulullah kalau panjeningan kesana kalau mau kesana coba-coba masuk atau datang ke dulu tempatnya Rasulullah dilahirkan disitu banyak kitab yang disitu dijejer-jejer ada tempat duduknya ada mejanya kita santai membaca disitu tapi semua bahasa Arab Bapak Ibu sekalian nah buah ini minta dikembalikan ke dunia pernyataan ini kami akan mengerjakan amal soleh kalau saya dikembalikan ke dunia ya Allah saya akan mengerjakan amal soleh lalu sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin saya akan mengerjakan ya Allah yakin tapi masih mati tidak aset tidak aset seperti yang jalan balik saya akan mengerjakan dari malaikat tidak aset saya akan mengerjakan ke dunia yang dikembalikan ke dunia yang dikembalikan ke dunia tidak kamu tidak percaya yang musuh yang menegakkan agama Tauhid benci-benci karena sudah merasa yakin jadi orang yang berdosa itu bapak-bapak sekalian ya paling tidak ya penyesalan mereka itu ada dua macam paling tidak kapan? pertama ketika lepasnya nyawa itu sudah menyesal di waktu sakaratul maut ada ayat Pak Bu di surat 63 ini 61 di surat 63 di ayat 10 itu ada kalimat lihat kan? A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim wa'anfiku mimma razaknakum minkobli ayatia ahadakumul mautu fayakula rabbi lawla akhortani la jalinkorib wa'asyaddakou wa'akum minas sholikhin ini apa? Allah menyatakan ketika orang-orang sudah dicabut nyawanya oke takar otakul maut berasya Allah ya dan belanjatanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu sebelum datang sebelum datang kematian berarti aja kenapa? posisi sehat oke sebelum datang kematian aku sedang infako awamu sedang infako di antara dua-duit dan infako di antara kamu saya ingin di antara dua oke aku infako di antara dua oke ya oke 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 mbak bu apa terus di antara dua itu tambah kematian anak sini di antara sagat di antara dua diboop di antara dua D порo cabo kalau datang dibayar kurang dalam tetap sehat dan dia bersama 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 dias little petrol tuh lihat wala sunggi benar beli terima dokter gak bisa apa yang kata dokter dibayar saya tadi enggak, kemarin ketemu mas Budi ibu saya sakit saya ini di Sumatera disuntik Ustadz saya ini loh 5 juta 600 tahun enggak dibayar enggak dibayar Pak Bu padahal seampul Allahuakbar kena sakit dan infak ada ini ada hadis as sodakotu tutfaul bala sodakotu sodakotu itu mencegah bala bala itu sesuatu yang mengenai ke kita apa jadi orang pula ahli sodakotu bala ini disingkirkan oleh Allah jadi sodakotu itu ibu-ibu ini sodakotu misalkan ya tuku berambang yang tidak bagi yang dikiri yang dikiri yang dikiri dan tidak yang dikiri dikiri dengan orang sampai dikiri yang tidak yang dikiri itu tidak gak terasa itu kalau ide ini numpah bentor atau kenapa ini, gojek ya nah, saat ini gojek harganya sampai tujuan misalkan 30 ribu 30 ribu, dikai 33 ribu berarti harganya itu tapi kita bayar 33, maka 3 ribu nilainya sodako atau 3 rumah, terus gak usah susuk deh, gak usah susuk Allah kan malah tahu hati kita terus masih gak muni sodako yang bisa dihubung gak ada diunak kalau kalau mau bicara ini rocak dimulasi ini masalah kok larang 10 ribu bicara itu ketika itu gak oleh penumpang buatan rolas buatan 10 ribu temenan 10 ribu dia diangkut 10 ribu berarti berarti 5 ribu 5 ribu tapi dinyang 10 ribu dibayar 10 ribu 5 ribu berarti 5 ribu tambahan ini jadi sodako ini 10 ribu pak bu boleh pinter nganyang itu wau sodako 10 ribu nganyang 10 ribu diangkut ya pak bu tak jadi 5 ribu tapi dinyang cek sotak 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 mana caranya barang dinyang boleh berarti regan 10 ribu tapi rau bisa regan 5 ribu ditambah 5 ribu dari rong puluh sotak itu rong puluh banteng kerasa pak bu ini banteng kerasa mau 10 ribu ditukar bak surit gulagi entok entek di sana entek entek kerasa pak bu terus gaun kerasa itu kalau di sodako sampai akhirat disebutkan kali Allah mumpung awak gurung mati dan sodako kenapa terus ayat ini lalu iya berkata kalau kamu sudah mati nanti berkata ya Tuhan mengapa engkau tidak menanggukkan kematianku sampai waktu yang dekat nanti kalau sudah mati kamu akan mengatakan ya Allah kenapa kematian saya kok tidak ada kok gak ditanggukkan sedikit waktu yang dekat sedikit kok gak ditanggukkan satu hari atau lima hari atau satu bulan ya Allah kok mendadak bahasaku loh bahasaku kalau ketuk berubis mau kok mati ya Allah ini jenis mendadak padahal akhirnya itu kemudian ketuk berubis ketuk berubis ini pecah seperti tembriki paling tar pecah akhirnya tidak mau pecah hajur hancur halam bahasaku dipukul dengan godop besi jeriat saya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkan akhir itu menjerit sekeras-kerasnya didengarkan oleh semua makhluk di dunia ini kecuali jin kali manusia yang lain dengan semua mulai dari malaikat iblis binatang semua itu mendengar menung sampai jin sehingga mendengar kupingnya dibuntu oleh Allah aduh aduh maksudnya ini paktunya jelerit waduh makanya santai enak guyon soalnya tidak kurungu 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 ceritanya ada alam barja kurungu 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 mendidih terus bisa gak mulai-mulai masuk masjid seperti ini kalau anak bujuan tidak reken jadi tidak di ruang ini ibadah temenan di uji oleh Allah dengan sehat di uji oleh Allah dengan harrah menyambut seruani Allah nah Bapak-Ibu sekalian dia kulot kenapa waktu disangat gepur kalau malekat itu menjerit gak mati bapak-Ibu penuh ini mati rotut lantai pintu mati mendadak orang yang lipat mendadak itu bisa terjadinya lorah 6 bulan itu telung tahun lorah waras-waras telung tahun terus meninggal itu juga mendadak ya Allah kenapa kematian saya kok mendadak kenapa saya tidak diundurkan sedikit ya Allah waktu kalau kulot diundur kematian saya ini yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh saya akan menjadi orang yang ahli sedekah ya Allah dan aku akan selesai tapi bisa mati ini ditunjukkan oleh Allah bab sedekah ini bab sedekah mereka menyesal karena dia tidak menyempatkan dirinya sedekah sedekah ini banyak nilainya ini nilainya sedekah masing siji jadi sebu petang atus siji ini 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 masih gerundi rombet jadi sebu petang atus ini dan lagi ini bisa dilipat gandakan oleh Allah karena ayatnya masih tambah di surat 2 ayat 261 261 Allah menyatakan ini bismillahirrahmanirrahim masalul ladina yungfikuna amwalahum fisa binillah kama salih habbatin amdat ambatat sab'a sana bila fikulli sumbul adimmi atuh habbah wallahu yudhaifu lima yasha wallahu wasi'un alim bernumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah harta di jalan Allah diumpamakan oleh Allah di kek meco ini balak siji terus ayat ini adalah serupa dengan sebutur benih yang menembuhkan tujuh bulir ini langsung tumbuh bitu koyok koyok benih bitu tumbuh jering jering bitu ini langsung tidak dipitu bitu 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 satus 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 padahal dia kak siji ini jadi 100 masih tambahan lagi Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki keikhlasan orang tersebut itu menentukan ketika orang itu sangat ikhlas dia kak plek siji jadi bitu atus pak bu saya dilipat gandakan saya gandah ini gandah ini kali dua saya ini bitu atus kali dua gila saya bitu bitu atus jadi tidak seperti itu jadi saya bitu bitu lagi jadi saya bitu bitu lagi lagi ini tidak itu jadi saya ingin atus bapak bisa lihat ini jumlah kacang misalnya kacang 1 kilo maka itu jadi koldesel padahal tidak ada 1 kilo jadi 1 rupiah itu menjadi 1.400 rupiah bahasa ini urunan duit satus satus rupiah itu memang siji satus ya sebu pertama sekali kan satu satus betul bahasa ini satu sebu kagian satu sebu 10 ewe berkali kan sebu petang atus peng 10 ewe tapi sebuah 10 ewe mungkin pengajian lebih ya lelaki saat saya ketemu ini loh janji kur'an janji yang maha kuasa yang menjadikan dunia dan isinya untuk kita kenapa ada yang menjadikan ayat begitu makanya gampang saya ingin nguripi pengajian ada dwe dwe orang bisa fungsin yang jaminan ada yang ada sega ada yang ada kacang ada yang ada ot ada ada yang ada berendung bisa dihadapan Allah cuma kita kan gak terasa kesepertinya biasa atau dikoordinir diumum Bapak Ibu besok jaminan misalkan pengajian ini saya beli besok pengajian pengajian betul otot pun kata-kata gang salmawan setiap orang mungkin dinikmati bareng-bareng jumlah 100 500 otot otot pak bu oke bapak bapak ibu sekalian itu dinilai oleh Allah terus Allah dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui luas Allah karunianya ganjaran setiap orang segian Allah gak akan melarat Allah gak akan miskin ngosin gak rezeki lo Allah ya tinggal urib ya Allah wabain ini urib dikai rezeki kali Allah macam-macam modele nanti ngali wong si gak wong gelang sing sangkrong ini melakuin pinggir dalem wong sangkrong wong gelang sing kosongan sampai wong di bengkok nongkar ujuin di bengkok nongkar wong kepedok ada plastik itu tuk dilepok gelang sing oh kepedok ada kelep tuk dilepok kepedok kertas cukup mbak bu puluh yanduwe bojo yanduwe anak yanduwe cucu yandu sepeda barat yanduwe oma gak kodoh nyambut kayak ini oke oma si tadi DPR oma si si pek negeri oma si swasta semuanya diberi rezeki oleh Allah karena jangan takut hidup ini jangan takut selama kita ini mengabdi kepada Allah menjadi orang yang takwa kamu gak percaya ini Allah berfirman di surat 65 ini namanya surat atolak di ayat 2 itu kalimat yang terakhir ini kalimat Al-Quran di ayat 2 surat 65 ini ada kalimat barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar jalan keluar gak mundeli orang itu gak mundeli kayak bolang mesti jalan keluar mudah ada saja jalan keluar itu ada tapi ya syaratnya ini kenapa ber takwa syaratnya masih ditambah kali Allah di ayat 3 dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya dikai rezeki kali Allah yang tidak diperhitungkan oleh kita Allah tidak memperhitungkan rezeki macam-macam banyaknya banyak pak bu kalau rezeki itu jangan mengatakan rezeki itu mesti duit buatan rezeki itu bagian dari duit itu bagian dari anak soleh solihan waduh rezeki pol ini soalnya mendidik anak itu yang wangil dia bu 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 sehingga aku pernah terngut tidak sehingga salah titik sudah masalah besar tapi sehingga salah yang guyu masih salah yang guyu yang guyu pak bu saya katakan mureng mureng kak mureng kodong guyu kodong 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 sampai ini kodong yang guyu kodong kodong mureng malah guyu kodong kodong sehingga kodong 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 man kalo kodong kodong wa kodong bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya apa, kita punya keperluan apa di dunia ini keperluan apa butuh gak kehidupan di dunia ini, keperluan di dunia ini, butuh perlu apa perlu tuku, kain gain utup awak, jenengi sandang perlu kemangan, jenengi pangan sandang pangan perlu kebutuhan sekunder rumah perlu butuhan sekunder lagi sepeda, motor, mobil atau yang lain perlu-perlu yang lain Bapak-Bapak sekalian, namanya keperluan manusia itu banyak dalam kehidupan ini kalau orangnya itu bertawakal ini gila bertawakal Allah ini menjanjikan janji Allah ini mesti benar Pak Bu gak salah dicukupkan terus ya Allah Allah akan mencukupkan keperluannya enak ya cara ini aku ingin sawah ini ya terus akhirnya enak gitu aku sawah ini anjanya anjanya dikai apa ini cukup ketika itu aku sepeda menter ya dua cukup 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 kata gak emperan 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 bangun ini supaya gak kekudanan are-are bulinan ini begitu bangun orangnya itu cukup cukup orangnya itu tapi syaratin apa bertawakal ini syaratin apa bertakwa tawakal dari takwa ini itu diurut tawakal Pak Bu jadi kalau diurut iman islam iman takwa tawakal tawakal jadi tawakal itu seapus yang tawakal kepada Allah berarti sudah menjangkau semua itu baru orang itu tawakal hidupnya akan diberi kecukupan oleh Allah gak ada yang tidak cukup ini ayat janji Pak Bu gak mungkin Allah akan membredel hukum yang sudah diberikan oleh Allah seperti ini pasti akan ditepati oleh Allah tapi syaratin kita menuju yang tadi ketakwaan dan ketakwakalan terus balik maka ketika orang itu akan meninggal burung meninggal itu dikongkong oleh Allah butuh bisa setekah dan setekah tapi kadang-kadang setekah itu iling-iling saya ingin balik aku balik balik setekah bangkrut aku modal setekah balik balik ini bangkrut aku ingin Pak Bu ini aku setan ini aku setan aku 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 setan aku 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 model ini balik balik jalur setekah ada ayat ini 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 surat al-baqarah di ayat 268 itu ada kalimat ini asaytanu ya'idhukum ya'idhukum ul-fakarah wa'ya'murukum bil-faksai wa'allahu ya'idhukum maghfirah minhu wa'fadlah wa'allahu wasi'un alim setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan nah ini ditakuti sama setan kemiskinan dari dari setan aku setakah miskin aku aku setakah terus miskin bangkrut aku ini setan setan ini sodakoy gak tahu bangkrut orang ahli sodakoy ini gak ada cerita ini aku lupakan sodakoy makanya melarat diberi diberi oleh Allah diberi tapi aku mari ngaji terus aku mau mari sodakoy itu tambah sodakoy Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita urusannya nanti yang jelas yang jelas pahala pasti datang yang jelas tapi tidak ada ceritanya orang ahli sodakoy itu tidak tahu cerita ini tidak 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 orang biasanya tidak berdua tapi almarhum itu biasanya kulaan besi besi elek dikula di dolman dikula di dolman ini sodakonya zakatnya dalam satu tahun itu dikeluarkan 1,5 miliar lu gak bisa mikir lu lu keluarkan zakat 1,5 miliar padahal zakat itu dikeluarkan 2,5% berarti kekayaannya peirai masya Allah padahal dulunya dulunya ya biasa orang-orang biasa gulaan rosokan jili-jili tambah suwi tambah gede tambah gede zakatnya ditolong tambah gede tambah gede masya wayar bus sodakoh Allah itu mengembangkan orang sodakoh mengembangkan orang sodakoh tapi mengharamkan riba Allah mengharamkan riba Allah mengembangkan sodakoh ada ayat gini di surat 2 ayat 267 di sodakoh ini apa ini ya ayyuhal ladhina amanu angfik mintoy batima kasabatum wa mimma akhraj na laqu minal ardi walatayam mamul khabisa minhutung fikuna walastum biakhidihi illa antum iduh fih wa'lamu annallaha wamiyu nkhamid surat 2 ayat 267 hai orang-orang yang beriman nafkakanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik nafkakan di jalan Allah di jalan Allah untuk masjid untuk madrasah untuk wakaf untuk yang di jalan Allah untuk pengajian untuk menghidupkan agama Allah dengan metode yang lain selain pengajian bapak usah alian nafkakan di jalan Allah dari mana? dari hasil usahamu yang baik-baik hasil usaha ini kita kan usaha semua ya, hidup ini usaha semua ada yang menjadi PNS itu ya hasil usaha ada yang menjadi orang pedagang itu ya usaha ada yang menjadi menjadi tukang itu ya usaha tukang apa yang menyambut gawe apa yang ini itu jalan usaha ini usaha itu ya usaha ya, sesuai dengan keadaan gitu lah walatul ku bi-aidiku mojok beratkan dirimu sehingga kamu menjadi miskin aku aku pengen sodako om aku tak tak sodako no ya kan dia om apa jeningan gaoleh mbak Allah walatul ku bi-aidiku mojok memberatkan dirimu sehingga kamu jadi sedekahlah kamu yang kamu mampu lah dari usaha ini dari usahamu yang baik-baik nama lu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dari bumi yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi rupo pelem rupo durian rupo manggis rupo kedelih rupo jagung kacang pak bu itu yang ditumbuhkan oleh Allah Allah mengatakan dari bumi yang tak tumbuhkan jadi apa yang tidak bisa tumbuhkan yang tumbuhkan Allah hasilnya sedekah no sedekah no lalik dari hasil bumi itu yang baik-baik terus Allah melarang sedekah model ini dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya hasilnya bumi ada yang ngapi ada yang elek yang milih yang elek tidak ada yang lalu 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 telur bunyek pecah roto lalu ada yang bongkeng lalu telur sampai lalu limau yang telur bunyek yang lalu bongkeng yang limau pertanyaan saya yang dikak nonton gak camin kok yang api apa yang bongkeng kira-kira kenapa ini loh pak bu uang-uang ini enggak yang bunyek-bunyek karena camin itu itu karena yudah itu bunyek-bunyek lorok tapi yang api disimpan ini uang merika bapak ibu sekalian jari Allah padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicink memicinkan mata terhadapnya awak memicinkan matang ini moh bukan obong ojo bapak ibu sekalian berasal Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji maha kaya kamu gak sedekah gak apa-apa Allah tetap maha terpuji Allah tetap maha kaya masih tidak akan kurang hartanya Allah 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 tetap maha terpuji tidak akan tidak terpuji mesti terpuji Allah ini oleh karena itu di ayat ini tadi mumpung belum mati ini penyesalan sebelum kematian di surat 23 ayat 99 ayat 100 ini jelas sebuah penyesalan orang-orang kafir pak 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 bu wang jangan mati itu diberitahu oleh Allah oleh wang iman busiro akan diberi khabar oleh Allah tentang rahmatnya Allah kenimatan Allah surganya Allah tetapi kalau orang yang mau meninggal itu orang kafir ya juga dikai busiro dituduh siksan rokok laknati Allah murkanya Allah dituduh sehingga bapak ibu sekalian ketika mau meninggal yang jenengi harta yang dicintai ini semuanya kelihatan yang nyelempit nyelempit itu memang tidak waktu sehat sehat itu termasuk ATM bapak ibu sekalian di ayat 99 di surat 23 Allah menyatakan hatta hatta indah jah hatta gumul mautu kolah rob diri siun demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka kedatangan kedatangan kematian kedatangan kematian kematian mati apa tidak belum kedatangan tidak 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 mencabut nyawa dia berkata ya Tuhan kembalikanlah aku ke dunia padahal dia masih di dunia yang kecelakaan di rumah sakit di infus orang kafir ya Allah kembalikan saya ke dunia maksudnya sehatkanlah ya Allah saya tolong sehatkanlah tapi yang lain tidak tahu apa 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 ya ya Allah Allah berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan ya Allah aku doi amal aku doi hartakat banyak ya Allah supaya saya ini bisa beramal yang baik ya Allah tolong saya sehatkan lagi di dunia ini kembalikan ke dunia sehatkan lagi ya Allah saya tak beramal terhadap apa yang saya tinggalkan maunya mereka itu kepingin banyak beramal tapi masih mati yang namanya nyawa itu yang tenggorokan krok nyik nyik dan saya saya ngomong Bapak Bapak menjerit seperti ini tapi apa ini tahu enggak ceritanya saya 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 nunggu itu kadang-kadang saya ditalkan tapi orang kafir ditalkan ini enggak kaisa Bapak masih dikai HP tidak akan didengarkan makanya orang orang nalkan ini la ilaha ilallah bukan berarti orang enggak percaya kalimat la ilaha ilallah ini percaya tidak ada Tuhan selain Allah ini orangnya tahu mengerti mengatakan aku akan berbuat baik ya Allah amal sholat terhadap yang saya tinggalkan dibantah oleh Allah di ayat ini sekali-kali tidak sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja kalau diceritakan Allah itu nanti akan bantu ketika orang itu akan meninggal minta ditangguhkan untuk sehat lagi tidak akan diterima oleh Allah dengan bahasa ini tidak sekali-kali tidak kamu tidak akan kembali sehat lagi itu itu dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan artinya dinding itu barzah dihadapan dia ada dinding ada barzah alam barzah dia kalau sudah masuk ke alam barzah dia akan berada di alam barzah sampai hari dibangkitkan ini kita akan gantian pasti dapat pasti dapat gak usah royoan mati itu pasti dapat nanti kalau sudah masuk ke alam barzah akan berada di situ sampai hari dibangkitkan tidak ada yang kembali ke dunia sama sekali tidak ada ceritanya walaupun rohnya tidak akan kembali tapi ada di agama lain itu ada satu kepercayaan seperti Jumat lagi atau di posong di Ramadan raya pada mulai 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 nanti mulai nanti omai sudah dijual rumahnya di tuku cina di pabrik pulang ke mana pak bu pulang ke mana pak sekarang bu kita lihat di barizah itu ada nikmat kubur juga ada siksa kubur ya no nikmat kubur ada siksa kubur yang dapat nikmat kubur no bukan no mul arus tidur lah kamu seperti tidur mantan berdua aman sampai hari kiamat senang isinya di letakkan di suatu tempat sejauh mata memandang beri karpet dari surga wangi ditemani orang ganteng ditemani orang ganteng masya Allah bau ini wangi sampai hari kiamat tapi ada orang yang dosanya banyak di di dunia begitu mati buk perno tikar dari neraka kuburnya disempitkan di dalam yang sangat dalam gelap kulit ditemani orang yang jelek rupanya menakutkan buah unia enggak karu-karuan itu amalannya dulu dia disiksa dengan siksa yang bermacam-macam tergantung dari amalannya masing-masing itu di alam barzah ngak kan itu sampai hari kiamat Bapak Buzarian sekarang pertanyaannya leuongiku sedang mendapatkan siksa ngak kan dari wong-wong leuong Ramadan mulai berarti siksa perayai siksa perayai malaikat mengumumkan siksa libur karena bulan Ramadan ayo pulang masing-masing mulai kayak Ramadan ya Pak Buzarian pertanyaannya leuong orangnya itu pulang balik tak gak dia kembali gak leuong dia itu dia itu berada di alam barzah saya kira di konang dunia misalkan dia kembali ke alam barzah gak gak gelap dia kembali iya aku eh kamu gak balik kalau ditanyakan kamu gak kembali ke barzah mau kembali aku disiksa mana orangnya itu malaikat itu beru-beru wong bapak bu lawung kafir saat dunia itu wakil bapak bu gak penggawaian malaikat itu beru-beru wong orang malaikat nubur orang nubur apa gak punya penggawaian malaikat bapak ibu sekalian di dalam islam itu tidak ada kepercayaan seperti itu kalau mendapat siksa selamanya dapat siksa kalau dapat nikmat selamanya juga dapat nikmat ini lho wong kafir ketika meninggal ketika akan meninggal dunia itu minta kembali ke dunia akhirnya tetap wong kafir itu malah ada ayat yang lain itu kalau di tapsirnya ibn kasi itu disebutkan nyawanya juru keluar gak mau orang kafir nyawanya gak gelom keluar karena gak gelom keluar melayu tangan melayu sikil ayo keluar kamu melayu rambut melayu kuping gak gelom melayu tapi gak gelom metu diwantemi malaikat kalau di surat 8 ayat 50 diwantemi malaikat akhirnya ya metu metu berarti meninggal tapi diantemi malaikat bapak bis kalian lah wong sami ini gede diantemi malaikat itu ya apa rupa ini tetap keluar rohnya keluar begitu keluar bapak bis kalian meninggal dah terus diumum wong 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 telah meninggal dunia bapak ah pada jam sekian pukul sekian di tempat ini nanti akan dimakamkan pukul sekian meninggal dalam keadaan tenang dari sobo tenang diantemi malaikat itu itu enggak tenang wong awa ide garo tapi diumumkan dengan orang orang dengan tenang katanya begitu dari sini masih banyak bapak yang kedua penyesalan pada waktu mendapat siksa menimpa pada hari kiamat makin disini di quran surat 42 ayat 44 seperti apa penyesalannya lalu kalau sudah menyesal mereka permintanya seperti apa betul saya ketapu diterusnya hari ini ini panjang usah setengah wol insyaallah berkembang pada waktu dan gelombang yang sama sama enggak tak masalah sedekah tadi itu bagaimana kalau orang sedekah itu tidak dilatar belakangi dengan takwa atau tawakal apakah janji Allah itu masih berlaku tidak di dengan takwa atau tawakal apakah janji Allah masih berlaku orang sedekah itu harusnya dasari iman dan takwa dasari sedekah itu ingin didelawang ya hilang sedekahnya hilang walaupun sakkarung ini malu oleh siji ditambah kacang sakkilo itu sakk mobil bok bahasa ini orang sedekah sakkarung entek gak tadi sakk trek karena dia riak kenapa riak kepingin mendapat ujian dari orang lain atau dia sum'ah atau dia ujub lek riak niku berbuat baik lek sedekah ya berbuat sedekah tapi diperlihatkan orang jadi ada unsur mata wawo berkaitan dengan mata ini jenis riak tapi lek sedekah niku atau berbuat baik diperdengarkan orang supaya orang itu tahu kalau dirinya berbuat baik ini jenis sum'ah sum'ah sama tidak berbeda cuma lek riak itu ada kaitannya dengan mata kalau sum'ah ada kaitannya dengan telinga yang satu ujub ujub itu ada kaitannya dengan hati ujub ini takjub kalau emriki heran merasa heran pada dirinya kalau dia berbuat baik aku mesti berbuat baik gak ngerti aku heran ambil awak dirinya heran ada gak itu namanya ujub semua hilang aku kebaikannya cegah ditutup tiga itu dasari kudu iman dan takwa nanti akan sampai ke Allah ngerti pertemuan ini kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdallah alhamdulillah amin subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiru kawadu billahi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati